Intro Assalamualaikum Halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Kembali bersama saya Tria Saprimita Dalam Headline News Harian Poskota edisi Minggu 27 Juni 2021 Seperti biasa sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk Anda Di antaranya kami punya informasi mengenai preview Piala Eropa 2020 Yang telah memasuki babak 16 besar Kali ini Belanda akan bertemu dengan Republik Ceko Di Puskas Arena pada Minggu Malam Belanda lolos ke 16 besar setelah tampil luar biasa di babak penyisihan grup Di oranya sukses menjadi juara grup B Usai menyapu bersih tiga laga dengan kemenangan Sementara Ceko harus melewati rintangan besar Sebelum akhirnya bisa lolos ke babak gugur Republik Ceko lolos sebagai tim peringkat ketiga terbaik di grup D Dengan mengoleksi 4 poin Jangan lewatkan pertandingan serunya hanya di Piala Eropa Selanjutnya berita kriminal Bayi dilebak menjadi korban penganiayaan ibu tirinya Hingga mengalami banyak luka memar di tubuhnya Balita berinisial NS 4 tahun Diduga menjadi korban penganiayaan oleh JH yang tidak lain merupakan ibu tirinya Lantaran korban sering mengompok Akibatnya pada tubuh mungil si Balita Terdapat beberapa memar di bagian leher, punggung, dan bahkan alat vitalnya Menurut keterangan salah satu saudara korban Pihak keluarga baru mengetahui luka memar itu Saat korban dibawa pulang ke rumah keluarganya pada Kamis lalu Pihak keluarga pun memutuskan untuk melaporkan tersangka Dan kasus penganiayaan tersebut tengah dalam penyelidikan petugas Majelis Ulama Indonesia menyarankan agar jenazah COVID-19 dimakamkan secara massal Menyusul angka kematian akibat virus corona itu terus mengalami peningkatan Ketua MUI bidang ekonomi syariah dan halal Kiai Haji Solahuddin Al-Ayub menyampaikan Agar ada pemakaman massal Saran itu dituangkan dalam fatwa MUI nomor 18 tahun 2020 Tentang pedoman pengurusan jenazah muslim akibat terinfeksi COVID-19 Menurutnya penguburan jenazah dalam satu lubang bisa menjadi solusi Terkait menipisnya lahan pemakaman khusus jenazah COVID-19 Nah pemirsa itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Seperti rubrikasi khas poskota di akhir pekan diantaranya kuliner, polesiran, UMKM dan juga komunitas Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id Saya Triasa Benita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat berakhir pekan Tetap jaga kesehatan ya Wassalamualaikum